Teteo Teteo What up sahabat? Balik lagi di Victory Story Season lalu kan kalian ditemenin sama kakak Nisha Tapi di season ini kalian ditemenin sama aku Kimberly Yang temenin kalian di Victory Story The Voice Kids Indonesia Season 3 Nasa udah 3 season kalian belum subscribe? Subscribe sekarang juga disini Sekarang tinggal pencet sekarang Oke Kalian pasti penasaran kan? Let's go Teteo 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 banget karena awal-awalnya aku tuh kayak ragu-ragu bakal pilih gitu Ternyata Kamu gak positif? Teteo 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 Next question Teteo 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 Congrats Faye Kamu masuk ke babak live bang Oke thank you Teteo 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 Soalnya kan jarang dibuat jadi sama arti Oke 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 guys Terus aku denger-denger katanya kamu sampai ngamen-ngamen Untuk Untuk beli semua baju sepatu apapun untuk nyanyi Untuk nyanyi pas battle round? Iya Wow Wow Oke Perjuangannya sampai segitu ya Terus Kenapa kamu nangis tadi? Karena Kan kita udah mau install sama temen-temen Dan apa sih yang kamu rasain, tadi kan Coach Agnes sama Coach Marcel pilihnya si Kesha, tapi kamu gak dipilih, kamu itu rasanya udah gimana pas saat itu, udah rela lah ya, gak masuk atau kamu masih percaya kamu gak masuk? Aku udah ikhlas aja, terus pas kamu dipilih sama Coach Kakak rasanya gimana? Enak banget, enak banget, oke guys, oke thank you fire, sukses terus untuk babak berikutnya, oke, nextnya aku bakalan service apa ya, kita liat, bersama glorify, hi, congrats ya kamu udah berhasil lolos di babak battle round, di victory story kali ini aku mau tanya, tadi pas battle kamu di atas, kamu digunakan, Di pilih berapa coaches? Di pilih 2 coach Di pilih 2 coach, siapa aja itu? Coach Agnes sama Coach Kakak Di pilih Coach Marcel? Berarti 3 coach Abis dipilih sama 2 coach itu sebelumnya kamu dipilih Coach Marcel, kamu udah rasa pedih gak kamu bakal lolos atau masih belum? Masih belum Kenapa? Nah lawan-lawan aku, aku selalu semua Lawan-lawan kamu siapa? Saya kira sama Angel Nah, 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 kalau menurut kamu kenapa sih Coach Marcel pilih kamu daripada 2 saingan kamu itu? Menurut aku mungkin karena penghayatan aku, mungkin karena penampilan aku lebih bagus dari mereka tau Oke, thank you glorify identity, victory story, see you at the battle, at the life round Sekarang aku udah sama, Hendrik Dari Papua Dari Papua Aw, 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 aw Oh iya, selamat dulu Hendrik, kamu berhasil di Tako Jadi aku mau tanya kamu, saingan terberat kamu di atas panggung tadi itu? Eh, saingan terberat aku tadi di panggung, kebetulan Adele dengan si Atta itu suara-suara mereka bagus banget, tapi tetap aku percaya diri, aku bisa lebih bagus lagi daripada mereka berdua Oke, next, next, next question Tadi aku dengar kamu ditelepon sama Bang Judika Hai, Bang Judika Hai, Asik, selamat Gimana perasaannya? Perasaan aku sangat senang sekali, karena aku ngefans sama Bang Judika Sudah lama ngefans ya? Iya, iya, iya Oh, sampai nangis ya kamu? Iya, 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 iya Tadi aku juga dengar Bang Judika ada janji Iya Apa itu janji? Kata Bang Judika, kalau aku lolos sampai 4 besar atau sampai dekat semisinal pasti ada akan-akan duet dengan Bang Judika Teteo Thank you Hendrik, sudah ada di Victory Story Oke Ah, ah, teteo Nah, sekarang ini juga aku nyugas, bye bye Hai Bye Selamat ya, kamu udah berhasil lolos di babak Battle Round Thank you Oh my god I wanna ask you, tadi kamu pede gak pas dipilih sama Coach Kaka? Abis dipilih ya pede No, i mean sebelum pas lagi battle, kamu itu pede gak bisa dipilih sama Coach Kaka atau not optimist? Not really Not really Kenapa? Kenapa? Because i kinda lost my voice sama koreografinya juga belum terlalu inget Okay Next question Next question Pesan-pesan buat Tiara apa? He don't ever stop singing, your voice is amazing and you have to keep being positive and we have to go karaoke together again Okay, thank you Kemba for being in Victory Story Bye Sebelumnya kamu udah diapet Sebelumnya kamu udah diapet Sekarang aku udah sama Naora Selamat datang Selamat, nama Selamat datang Mau berhasil lolos ke babak selanjutnya Tadi Tadi kan kamu ditanggungi sama Coach Agnes untuk menyanyi lagu daerah Lagunya itu apa? Tidulnya malas. Malas? Yes. Malas atau malas? Malas. Oke, boleh nyanyiin sekarang. Rap-nya aja ya? Ya, ya. Gila nyanyinya bagus banget. Gila nyanyinya bagus banget. Oke, next question. Kamu punya feeling gak kamu itu bakal lolas di Batu Run? Awalnya enggak sih, cuman aku up-pinit aja. Soalnya awalnya itu berat-berat berduanya. Tapi harus up-pinit? Iya. Iya dong. Oke, Naura. Thank you for being in Victoria's Story. Terima kasih, Kim. Terima kasih, Kim. Sekarang aku bersama... Shifa. Shifa. Congrats ya, Shifa. Terima kasih. Terima kasih, Kim. Nah, di Victoria's Story kali ini aku mau tanya kamu ya. Tadi aku denger-dengar di stage itu sempat ada yang seru-seru gitu ya? Iya. Ceritain dong ke sahabat The Boys, Kim. Jadi tadi pada saat nyanyi di bagian lagu Did You Know? Itu kita turun ke bawah buat ngajakin coach-nya happy-happy bareng. Dan coach-nya langsung turun ke stage juga buat joget bareng. Wow. Terima kasih banyak tuh kayaknya. Terima kasih juga. Emang persiapannya gimana sih biar kayak seru-seruan gitu bareng-bareng temen-temen? Jadi tuh setiap ada waktu luang di toilet, kita bertiga sempatin latihan. Sempatin latihan choreo dan sempatin latihan pokok. Next question. Tadi kan kamu udah perpisah sama temen-temen kamu. Terus pelukannya sampe lama banget. Ceritain dong kesediannya itu apa? Sedih banget. Karena kan walaupun kita baru kenal. Baru kenal gitu tapi tuh udah deket banget. Udah berasa kayak kakak sama adek. Sedih aja gitu kayak kehilangan seorang yang sangat berarti. Pesen buat mereka yang gak lolos apa tuh? Buat Amadeya dan Melenda. Jangan patah semangat. Semangat terus pokoknya. Perjalanan kalian masih panjang. Masih banyak orang di luar sana menunggu kalian untuk sukses. Kegagalan adalah kunci dari kesuksesan. Thank you guys. Buat yang nonton Victory Story. Thank you Shifal. Terima kasih. And congress ya. Terima kasih Kim. Terima kasih Kim. Bye. Oke jadi sekarang aku udah sama Oktrin. Yehey. Jadi hari ini aku mau tanya kamu. Tadi aku denger-dengar kalau ko Chakness bilang. Kalau kamu yang paling mendalami lagu Batu tadi. Memang lagunya itu buat siapa sih? Buat papaku. Kamu deket banget ya sama papa kamu? Iya. Hari ini dia dateng gak? Datang. Datang. Nah aku juga denger-dengar kalau kamu berasal dari Ambon. Tapi kok aku denger-dengar juga nih. Kamu nyanyinya kayak melayu-melayu gitu. Memang kamu dengerin band apa? Atau referensi musiknya itu dari mana? Lagu India. Hah? Hah? Melayu. Melayu. Melayu temanku. Oke. Coba lagu India. Dia dengerin lagi. Kamu dengerin lagu India. Coba nyanyi lagu India. Atau Publishganku. Parasih. catat lagi. Bagus-banget, guys. Bagus. Kesini kak? Gimana sih? Bagus banget gengs! Oksirin makasih udah ada di Victory Story! Sukses untuk babak berikutnya! Bye! Nah guys gimana? Seru banget kan pasti? Tadi Kim udah ngobrol-ngobrol sama para kontestan The Voice Kids Indonesia Season 3! Kalian pasti penasaran dengan The Next Episode Victory Story The Voice Kids Indonesia. Jangan lupa untuk like, Comment, subscribe, dan share Video ini ke temen-temen kalian Semuanya!